Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi untuk materi pertemuan 1 kita akan membahas tentang konsep dasar teknologi dan juga teknologi informasi oke pertama kita akan bahas dulu apa itu teknologi mungkin yang perlu kalian tahu adalah sekarang teknologi itu yang sedang trend apa saja, karena teknologi itu kan hampir setiap detik berubah nah ini adalah dibuang dari situs digitalbisa.id ini adalah 10 trend teknologi yang harus kamu pelajari di tahun 2022, atau minimal kalian harus tahu yang pertama adalah ada AI atau Artificial Intelligence kecerdasan buatan ada banyak sekali penggunaannya atau yang sudah diciptakan dalam bentuk AI ini misalnya contohnya kalau di handphone kita punya face recognition atau pengenalan wajah memuka kunci dengan pengenalan wajah itu juga termasuk AI atau di dunia medis juga sudah ada digunakan untuk Artificial Intelligence kemudian ada Cloud Computing kemudian ada Blockchain blockchain ini bank data bank data digital yang digunakan untuk dikoneksikan dengan kriptografi kemudian ada Cyber Security keamanan itu sendiri dan IoT atau Internet of Things Internet of Things ini adalah benda-benda yang di dalamnya dimasukkan teknologi kemudian ada teknologi 5G 5G ini adalah standar telekomunikasi yang lebih cepat atau yang terbaru ada Quantum Computing ini adalah untuk perhitungan yang tidak biasa biasanya untuk sains ada Big Data kita sering dengar ada Big Data Big Data itu apa Big Data adalah kumpulan data yang begitu masif atau begitu besar dan itu bisa digunakan atau diolah untuk berbagai keburuan ada AR dan VR Augmented Reality dan Virtual Reality itu banyak juga digunakan misalnya untuk game itu juga sudah banyak kemudian juga ada Robotik ini untuk banyak keperluan juga nah ini adalah beberapa tren teknologi terbaru yang mungkin perlu kalian kenali kemudian sebenarnya apa itu teknologi teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan mengenal atau pengenalan produk baru contohnya kita dulu tidak punya pad kemudian ada teknologi handphone maka dengan seperti itu teknologi kualitas hidup manusia diharapkan akan lebih meningkat lebih produktif misalkan bisa kuliah secara online dengan handphone dan sebagainya kemudian teknologi juga adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan juga pengenaan sarana teknis yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan atau teknologi juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan kombinasi teknik ilmiah dan juga material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah jadi intinya teknologi itu harus memiliki manfaat manfaatnya apa itu tadi meningkatkan kualitas hidup manusia juga dia harus memecahkan masalah dari manusia itu sendiri terutama ini adalah pengertian dari teknologi kemudian kita akan mengenal juga pengertian dari teknologi informasi ada banyak definisi nanti kalian bisa lihat di modul tapi buahnya akan tampilkan satu saja bahwa teknologi informasi bisa didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan juga aplikasi dari komputer dan juga teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian pengelolaan data dan juga informasi termasuk yang di dalamnya ada pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer jadi dia adalah pengembangan teknologi informasi adalah pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer yang disitu ada pemprosesan data pengelolaan data dan juga informasi termasuk dikembangkannya software dan juga hardware yang berhubungan dengan komputer pengertian lainnya nanti bisa dilihat di modul kalian bisa baca sendiri beberapa pengertian teknologi informasi menurut para pakar kemudian yang berikutnya contoh dari penerapan teknologi informasi itu ada di mana kenapa kita bahasnya teknologi informasi karena kalian apa namanya kuliahnya adalah kuliah tentang sistem informasi maka kalian harus tahu apa sih bidang bidang teknologi yang harus saya kuasai atau yang berhubungan dengan kuliah saya nantinya nah teknologi informasi ada juga penerapannya di bidang pendidikan contohnya sekarang kita sedang mengadakan e-learning e-learning disitu kita bisa memberikan apa namanya materi mengupload video mengupload text kemudian juga ada penilaian kemudian juga kita bisa mengetahui siswa ini aktif atau tidak dari lognya kemudian juga kita bisa melakukan video conference itu berupakan teknologi informasi di bidang pendidikan yang kedua tentang teknologi informasi di bidang kesehatan sebenarnya ini yang apa namanya ini bukan termasuk teknologi informasi ya tapi ini ibu evolusi saja evolusi dari teknologi di bidang kesehatan nah ini dari dulu ada termometer dari raksa dari alkohol kemudian dari mulai digital sampai dengan termometer telinga sampai sekarang adalah termometer gun atau tema untuk teknologi informasi di bidang kesehatan itu salah satu contohnya adalah MRI untuk mengetahui ada gangguan atau ada kelainan apa dari tubuh manusia itu bisa menggunakan teknologi informasi ini ini juga termasuk artificial intelligence kemudian di bidang perbankan kita banyak mengenal yang namanya e-money mungkin kalian sudah punya akun-akunnya ada link aja kemudian ada kopay, dana, ovo dan lain sebagainya tidak termasuk pinjol pinjaman online itu bukan termasuk teknologi informasi di bidang perbankan karena dia bukan termasuk perbankan nah ini ibu ambil dari situs BI ini adalah evolusi dari sistem pembayaran nah dulu manusia prasejarah itu menggunakan barter tidak punya tidak ada uang tidak ada alat tukar jadi mereka menggunakan tukarnya barter barang dengan barang misalnya kemudian muncul uang komoditas kemudian uang logam itu baru muncul sekitar 700 sampai 500 sebelum masehi kemudian sampai dengan muncul ATM pertama ada kartu kredit dulu 1920 kemudian ATM kemudian ada internet internet banking itu mulai dari tahun 1999 ada mobile banking kemudian ada contactless card ya misalnya kayak kalau BCA dulu kita punya flashcard ya itu bisa juga ada kemudian sekarang sudah mulai muncul mata uang-mata uang baru misalkan seperti bitcoin ya ini adalah teknologi informasi di bidang perbankan nah ini contoh tadi ini adalah e-money kemudian ada ini ada mata uang baru bitcoin dan juga ethereum ethereum ini kemarin yang sempat heboh ada si siapa gozali gozali efendi ya kekayaannya sampai miliaran karena dia jualan foto pribadinya tapi kekayaan dia dalam bentuk ethereum ethereum itu kurang lebih 1 ethereum itu nilainya sekitar 25 juta bayangkan kalau dia menjual fotonya misalkan 1 foto harganya misalkan 2 ethereum berarti dia sudah dapat 50 juta kemudian ada bitcoin bitcoin ini lebih tinggi lagi nilainya itu bisa sampai mencapai ratusan juta untuk apa namanya mata uangnya itu bidang perbankan kemudian yang berikutnya adalah bidang bisnis kita mengenal banyak sekali ada e-commerce yaitu marketplace contohnya ada B2C bisnis to consumer atau retail contohnya seperti ini ya blibli jadi id ini B2C ini berarti sudah disediakan oleh perusahaannya kemudian dijual langsung ke konsumen kemudian ada C2C konsumen to konsumen disini kan biasanya di tokopedia Sopi kita bisa membuka toko sendiri ya kita buka toko sendiri kita beli juga disitu gitu itu termasuk konsumen to konsumen bisnis to bisnis contohnya adalah Bineka Indotrading dan sebagainya kemudian ada pembanding hargan e-price telunjuk dan sebagainya ada otomotif F&B makanan kemudian grocery belanja-belanja kemudian ibu dan anak kecantikan fashion dan perhiasan furniture elektronik ada banyak sekali penerapan teknologi informasi di bidang bisnis yaitu tentang e-commerce terutama e-commerce itu tadi ada banyak sekali juga cabang-cabang dari bisnis to konsumen konsumen to konsumen bisnis to bisnis oke kalau tadi kita bahas tentang bisnis di bidang bisnis berikutnya adalah di bidang pemerintahan kalau ibu tinggalnya di daerah Jawa Barat ya di Jawa Barat itu untuk pembayaran pajak motor atau pajak kendaraan kita bisa menggunakan namanya aplikasi Sambara yaitu subset online ini menggunakan Sambara kita bisa bayar online kemudian nanti misalkan SDNK yang sudah diperbaruinya kita juga bisa download di Sambara kemudian ada pajak online juga ini M pajak ya juga masuk penerapan teknologi informasi di bidang pemerintah yang sudah diterapkan banyak sekali kemudian di bidang perusahaan biasanya teknologi informasi di bidang perusahaan itu salah satu penggunaannya adalah dengan penerapan di IRP Enterprise Research Planning ini adalah software yang digunakan untuk memaintenance berbagai bidang di dalam perusahaan tersebut contohnya di dalam IRP ini disini akan mengkolaborasikan bagian purchasing customer itu sendiri kemudian ada sales distribusi kemudian ada finance manufaktur dan sebagainya jadi ketika ada apa namanya perputaran produk disini apakah produk itu di order kemudian stoknya masih ada atau tidak apakah perlu diproduksi lagi atau tidak semuanya tercantum dalam satu IRP nah ini banyak perusahaan yang sudah memakainya salah satu software yang sering digunakan adalah software Odo ini ya ini adalah software IRP yang bisa digunakan oleh perusahaan oke kemudian contoh dari teknologi informasi sendiri ya tadi sudah kita contohkan sebenarnya ya pengiriman short message service mungkin kalian sudah jarang sekali paling SMS itu digunakan hanya untuk misalnya menjawab survey online ya misalnya kalau dari operator itu kalian menggunakan SMS gitu ya misalkan atau ada OTP itu juga baru menggunakan SMS kalau dulu masih semuanya berfokus hanya dengan SMS dan setiap SMS itu harus pulisannya mahal misalkan 500 rupiah atau 300 rupiah untuk sekali mengirim SMS kemudian di atasnya lebih tinggi lagi itu adalah multimedia service kalau zaman dulu mungkin kalian tidak mengalami kita tidak bisa semudah seperti sekarang kirim gambar kirim video dan sebagainya kalau mau mengirim gambar berarti harus support MMS handphonenya dan kemudian juga tarif yang dikenakan itu lebih dan kirim email itu juga termasuk teknologi informasi mengakses facebook ataupun social media lain juga termasuk teknologi informasi kemudian juga sharing melalui bluetooth itu juga termasuk teknologi informasi itu tadi pengertian dari teknologi dan juga teknologi informasi berikutnya kita akan mengenal apa itu komputer komputer sendiri mungkin sudah paham ya apa itu komputer ini adalah peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersiliman secara otomatis menerima menyimpan dan juga memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan data tersebut jadi perhatikan kata kuncinya kalau komputer itu dia ada input menerima kemudian memproses menyimpan di storage dan juga nanti akan menghasilkan output input proses output input proses output lalu dia berhubung dengan storage itu adalah yang dilakukan oleh komputer ada menerima memproses menyimpan lalu mengeluarkan output kemudian aspek komputrisasi sendiri ada dari aspek teknis itu adalah hardware software dan juga nanti ada brainware kita sudah tahu hardware itu apa saja software itu apa saja brainware itu yang mengoperasikan komputer itu sendiri kemudian dari aspek non teknis yaitu dukungan manajemen dan juga disiplin baru itu nanti berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan juga dari pemakaian dari komputer itu sendiri kemudian klasifikasi komputer itu sendiri kita akan membahas dari yang pertama berdasarkan data yang diolah kemudian berdasarkan kegunaan atau bidang masalah kemudian berdasarkan kemampuan komputer dan juga berdasarkan ukuran fisik dari komputer tersebut yang pertama berdasarkan data yang diolah ada komputer analog digital dan juga hybrid berdasarkan kegunaan ada special purpose general purpose dan kemudian berdasarkan kemampuan komputer ada small scale medium dan juga large dan berdasarkan ukuran fisik kita akan berkenalan dengan mikro dan juga mini komputer pertama dari berdasarkan data yang diolah ada komputer analog ini adalah komputer yang outputnya berupa grafik contohnya misalkan berupa pesaran arus listrik temperatur kecepatan ataupun yang lainnya ini bisa memproses data dalam pesaran fisik tanpa harus dikonversikan dahulu jadi lebih cepat karena dia tidak harus mengkonversikan misalkan data tersebut ke dalam bentuk yang lebih bisa dibaca oleh manusia misalnya kemudian yang kedua komputer digital yang biasa sering kita pakai ini digunakan untuk memproses tes bilangan atau angka yang terkutus khusus mengenali data sebagai sinyal diskret dari tinggi rendahnya tegangan listrik keluaran ini berupa angka huruf ataupun grafik dan juga gambar yang biasa kita pakai kemudian komputer hibrid ini adalah kombinasi antara komputer analog dan juga komputer digital contoh di dunia kedokteran biasanya sudah rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi levelnya tinggi biasanya mereka sudah menggunakan banyak komputer hibrid dari penghasilkan pasien mereka bisa tahu apa saja yang sedang dialami oleh pasien tersebut kemudian yang kedua berdasarkan bidang masalah ada special purpose dan general purpose special purpose ini berarti komputer tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu saja jadi tidak untuk digunakan yang lainnya lagi sementara general purpose bisa digunakan untuk banyak permasalahan biasanya yang special itu ada di dunia medis juga ada atau mungkin di dunia science seperti di dunia misalkan komputer untuk PMKG yang meneliti cuaca membaca radar cuaca dan sebagainya termasuk special purpose kemudian yang ketiga berdasarkan kemampuan komputer itu ada small scale medium dan juga large small ini kalau memorinya hanya 64 kilobyte sama dengan 8 megabyte kemudian kalau medium berarti sudah lebih tinggi bisa menangani ratusan termina komputer yang terpisah dari pesat komputer kemudian kalau large itu berarti dia lebih tinggi lagi bentuknya cukup besar bisa menggunakan time sharing yaitu bisa menggunakan komputer secara sentak dalam waktu bersamaan kemudian berdasarkan ukuran fisik komputer ada komputer mini dan juga komputer mikro kalau komputer mikro biasa disebut dengan personal komputer atau pc kapasitas memori bisa sampai dengan 1 megabyte digunakan untuk single user yaitu adalah beberapa klasifikasi komputer berdasarkan 4 hal kemudian dari berikutnya generasi komputer kita akan beberapa yang sudah terlewati ada 5 generasi generasi yang pertama dari 1945 sampai dengan 1959 ini berupa tabung hampa berat tabungnya sampai 30 ton kemudian penjepatan prosesnya rendah penjepatan rendah tanya juga masih sangat terbatas contoh komputernya seperti ini mark 1 leo ada ini edfak dan juga edfak bentuknya seperti apa ini adalah sirkuit yang digunakan vakum tubenya yang tadi berapatannya 30 ton satu komputer di jaman itu bentuknya atau ukurannya bisa memenuhi satu ruangan seperti ini dan memorosesnya paling hanya untuk menghitung kalkulasi sederhana dan juga pencatatan sederhana perusahaan komputer yang pertama kali adalah IBM dengan mark komputer kalau yang ini Enya kemudian generasi kedua itu 1959 sampai 1965 ini sudah lebih ringan memorinya sudah lebih besar prosesnya juga lebih cepat dia menggunakan transistor generasi kedua sudah lebih kecil kira-kira satu lemari kalau tadi masih satu ruangan kalau sekarang sudah satu lemah yang generasi ketiga ini menggunakan circuit sudah menggunakan circuit ada multiprocessing dan juga multiprogram jadi tidak hanya untuk satu kalau yang komputer sebelumnya generasi sebelumnya oke kita lanjut tadi pembahasan di generasi ketiga untuk generasi ketiga ini sudah mulai multiprocessing kalau di generasi satu dan dua itu ketika mengerjakan satu kalkulasi misalkan satu perhitungan maka dia tidak bisa digunakan untuk proses yang lain tapi kalau di generasi ketiga karena sudah menggunakan integrated circuit itu sudah bisa digunakan untuk dua atau dua atau lebih proses yang berbeda misalkan satunya untuk menghitung satunya untuk mengetik itu sudah mulai bisa contohnya seperti ini komputer generasi ketiga kemudian di berikutnya ada generasi keempat ini sudah menggunakan teknologi pembuatannya adalah menggunakan LSI kemudian ada chip seperti ini prosesor ada microprocessor contohnya sudah banyak sekali ini sudah sudah pasti kalau sudah menggunakan prosesor seperti ini maka daya prosesnya atau kecepatan responnya juga lebih cepat dari generasi yang sebelumnya contohnya seperti ini kemudian generasi kelima ini berkembangnya software baru sudah ada Windows Linux dan sebagainya kemudian kemudian disini juga komputernya bisa ada juga yang dikembangkan dengan bicara dengan manusia menjauh masalah dan sebagainya kemudian untuk generasi ke-6 sendiri belum dipastikan generasi ke-6 itu sampai dengan tahun keberapa tapi kalau kita lihat dari perkembangan generasi pertama sampai dengan generasi ke-5 ciri-ciri komputer masa mendatang biasanya adalah apa namanya mungkin ukurannya dari segi ukuran akan lebih kecil seperti dulu kita harus tidak ada tab kalau sekarang sudah muncul tab yang kecil dan bisa mobilitasnya sama kita bisa gunakan seperti selayaknya komputer meskipun ada beberapa kekurangan mungkin komputer di masa depan akan sama lebih kecil kemudian tapi responsenya akan lebih cepat kemudian dalam pemrosesannya juga lebih cepat dan outputnya atau hasil outputnya akan lebih baik bukan tidak mungkin nanti suatu saat bahkan sekarang sudah ada printer yang satu pinjam sudah ada jadi kita bisa menggunakan printer tersebut berikutnya mungkin seperti di ilustrasi yang ada keyboard keyboard bisa virtual seperti di film action itu juga mungkin bisa terjadi karena semua yang ada sekarang ini adalah awalnya dari mimpi-mimpi para orang-orang genius yang kemudian mewujudkan mimpi tersebut menjadi teknologi-teknologi yang baru kemudian yang terakhir kita akan membedakan apa itu hardware software dan brainware saya yakin sudah paham semuanya hardware itu yang berhubungan dengan perangkat kerasnya nanti kita akan membahas juga hardware itu ada hardware untuk input output dan juga pemrosesan ada hardware untuk komunikasi itu beda-beda kemudian untuk software itu sendiri juga sebenarnya terbagi-bagi menjadi beberapa macam jenis kemudian untuk brainware brainware itu sendiri juga nanti ada banyak sekali jenisnya apakah dia sistem analis apakah dia LDP entry data processing apakah dia programmer sistem analis dan programmer bedanya nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk pertemuan satu ibu cukupkan sampai disini semoga bisa dipahami apa yang ibu sampaikan jika ada pertanyaan silahkan kita bisa diskusi melalui WA group yang tersedia terima kasih sudah menimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima